musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi di catur gas channel salam sejahtera untuk teman-teman semua salam ternak salam sukses oke di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya mumpung ini DOE atau anakan entoknya juga masih ada ya jadi pertanyaannya ada dua yaitu pertama untuk ukuran kandang ideal untuk entok itu pembesaran berapa terus untuk entok yang keluar dari kandang untuk pembesaran itu umur berapa jadi ada dua yang harus catur unggas jawab ya nah disini saya memakai ini ya untuk metran jadi kita akan lihat untuk ukurannya dari kandang panggung untuk DOE atau anakannya karena kemarin saya sudah memberi informasi tentang ukuran ideal untuk indukan dan sekarang kita akan lihat sama-sama untuk ukuran kandang di catur unggas dan nanti akan saya berikan informasi kapasitasnya berapa sampai umur satu bulanan ya oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari catur unggas channel oke jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel dan ini anak kan entok jumbo umur dua mingguan ya sengaja saya apa pindah di kandang besi setiap pagi itu rutinitas saya keluarkan dari kandang yang lebih besar ini saya tempatkan di luar ruangan supaya nanti terkena sinar matahari dan lebih sehat ya oke kita akan jawab untuk pertanyaannya yang pertama untuk ukuran ideal untuk anakan ya untuk anakan entok atau bisa dikatakan entok pembesaran ya jadi ini ukuran kandang panggung di catur unggas ya saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau lebih memilih untuk kandang panggung itu lebih besar ya jadi nanti kapasitasnya lebih banyak dan juga nanti bisa muat sampai sekitar umur satu bulanan nah kita hitung dulu teman-teman untuk yang kandang besar ini ya jadi di bawahnya teman-teman bisa kasih alas karung ya atau tiplek itu juga bisa kayu supaya untuk kotorannya ini nanti bisa mudah dibersihkan tinggal ganti yang bawah alas bawah jadi tidak tercampur sama tanah dan baunya tidak menyengat oke kita kita ini dulu ya lebar ya ini ya kita hitung lebarnya dulu nah ini ya teman-teman ya ini 80 cm ya 80 cm teman-teman bisa lihat untuk lebarnya sendiri kita pakai 80 cm oke terus untuk panjangnya sendiri kita hitung panjangnya 130 cm ya kurang lebih lah 130 cm teman-teman jadi 80 cm banding 130 cm oke dan ini muat kalau untuk anak kalau untuk anak 0 sampai sekitar 3 mingguan ini umur 2 minggu teman-teman itu muat sampai ini 15 ya 15 kalau 0 sampai 1 minggu itu 30 muat lah tapi kalau udah semakin besar sekitar 2 minggu ini kemarin 30 udah udah kelihatan sesak ya jadi kalau sampai 3 minggu itu 30 ekor menurut saya semakin kecil untuk luasnya karena untuk badannya semakin besar apalagi untuk 1 bulan itu menurut saya masih belum bisa menampung kalau ukuran seperti di caturunggas tapi kalau umurnya 0 sampai 1 minggu atau 2 minggu masih oke bisa 20 masih muat teman-teman nah kalau untuk 1 bulan teman-teman ini caturunggas juga punya untuk videonya umur 1 bulan oke kita pindah dulu untuk anakannya jadi kalau untuk umur 1 bulan kita lihat untuk videonya di caturunggas juga ada ya untuk umur 1 bulan ini yang kalah bagian bawah ya karena untuk model kandang seperti ini kalau bawahnya itu kayunya lebih istilahnya lebih banyak itu bisa menampung ya kuat menampung terus untuk ini umur 1 bulan itu ya 10 ekor aja sudah terlihat sangat apa itu sudah penuh ya jadi kalau untuk kandang ukuran 80 cm sampai 80 cm banding 130 cm itu masih kurang ya kalau 10 ekor masih oke jadi kalau ini 15 ya 15 nanti kalau sudah besar umur 1 bulan tentu saja sudah tidak muat untuk kandang seperti ini kita butuh ya sekitar paling nggak kalau umur 1 bulan dengan kandang ukuran segini ini muatnya 10 ekor jadi kita butuh lagi 2 tempat ya terus untuk pertanyaan lagi untuk entok keluar dari kandang atau turun ke tanah itu teman-teman bisa terapkan umur 1 bulan ke atas ya 1 bulan ke atas dengan catatan teman-teman harus cek untuk bulunya bulunya itu untuk bulu luar itu apakah sudah ada yang tertutup untuk bulu luar yang bulu dewasa itu tapi kalau masih bulu inti seperti ini umur 1 bulan biasanya kan belum penuh ya atau mepek istilahnya itu nanti rentan terhadap hawa dingin jadi kalau malam masih ditempatkan di kandang panggung nanti pagi atau siang teman-teman bisa umbarkan di tanah kayak gitu jadi masih perlu untuk ini ya suhu yang hangat teman-teman jadi cukup jelas ya teman-teman ya mungkin ada yang masih bingung atau mungkin informasi masih ada yang belum lengkap untuk teman-teman bisa tanya di kolom komentar caturung gas nanti bisa dijawab lagi dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya jadi penerapannya kalau yang bagus itu memang kandang panggung karena untuk pembesaran ada juga yang menerapkan sampai 3 bulan pakai kandang panggung itu memang kalau kandang panggung itu kotorannya lebih bisa jatuh ke bawah ya jadi amoniaknya itu gak terlalu terhirup oleh entoknya dan perlu diketahui untuk teman-teman sangat berpengaruh ya untuk amoniak kotoran dari entok itu bisa menyebabkan berbagai penyakit terutama untuk kekerdilan makan bulu teman dan juga nanti gagal tumbuh kayak gitu oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pencinta unggas seperti caturung gas channel like apabila kalian suka dengan video caturung gas tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari caturung gas channel dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo dan juga telur verti lentok jumbo bisa DM langsung di instagram caturung gas dan jangan lupa untuk follow instagram caturung gas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran riski serta perlindungan dari Tuhan yang maha isa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati